Hai lagi nyuci in barang-barang yang akan digunain untuk masak makan sebelum dimasukin ke buket jadi biar semuanya bersih ini udah sebagian tadi ada mangkok-mangkok kecil terus juga Max Starbucks nanti tinggal dipikirin gimana display yang bagus untuk Max ini ini udah jam 7 lewat seprapat tapi masih gelap gini Halo assalamualaikum hari ini saya nggak jadi lanjutin bongkar-bongkar barang dan bersihin rumah hari ini saya ikut Brian ke base karena banyak banget yang harus saya urus kucing ngikutin aja kucing paling cakep se-base tapi songong itu selalu ada makanan nih lihat tuh lihat tuh do you want more huh urusan di base udah selesai Brian udah pulang kerja sekarang kita mau ke Clio hotel tempat kita nginep atau tinggal selama dua setengah bulan kita ke Clio mau bayar biaya hotel untuk bulan ini karena tipenya kan kita bayar dulu baru nanti di reimburse sama pemerintah habis itu kita juga mau ketemu sama dua pasangan yang akan balik ke Amerika nah ini guys Clio nih kita tinggal di sini dua setengah bulan ini dua setengah bulan ini dari depan ini sekelilingnya jangan tahu nggak sih lihat dong ini pohon delima wah nggak ada yang makan seperti biasa nah itu viewnya Clio nah kita di lantai tiga waktu itu Masya Allah ya kita lihat dari sisi lainnya hello hi do you know this is a camera hey hey selamat menikmati 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 Terus juga, oh iya tau gak sih, jadi kan banyak barang yang kayak panci segala macem tuh dari bahan besi-besi gitu ya, dan itu tuh berkarat. Jadi tuh saya harus bersihin karat-karatnya, banyak banget ya ternyata yang harus dibersihin dan saya tuh mikir kok barang saya banyak banget ya, padahal perasaan kita tuh cuma hidup berdua, tapi kenapa barang-barangnya banyak banget? Dan gak tau deh nih gimana, gak ngerti lagi deh hidup kenapa bisa kayak begini ya, ya Allah, Masya Allah, ini nih padahal nanti akan dihisap ya barang-barang ini semua. Aduh, oke yang dari sini tadi udah saya cuci dan itu akan saya buang karena ini tuh spatula dari plastik ya, dan udah kayak gini loh. Kan gak bagus kalo misalnya plastik itu sampe kayak kebuka gini nih kayaknya kepanasan atau apa ya, makanya saya tuh ganti spatula-nya sekarang sama yang silikon, Supaya gak kayak gini nih, gak keklopek-kelopek gitu loh, kan gak bagus kalo plastik ya. Alright, ini akan dibuang. Lihat ini, berantakan banget. Mudah-mudahan bisa selesai secepatnya. Ini saya mau buang plastik spatula. Dan ini nih, tuh ini kan dish pack ya, jadi kardus untuk dishes gitu, dapur. Malahnya saya penasaran nih apaan nih. Oke, kita lihat bareng ya. Oke guys, kita lihat bareng nih apaan ini. Apaan ini ya. Nah, ini tuh barang-barang. Oke, oke, saya ngerti. Ini barang-barang yang ada di kayak dining room ini tuh. Tuh, lihat. Ini tuh hasil foto klien saya, jadi kayak buat. Nah ini, ini tuh yang saya display, kalo saya lagi ada pameran, oke. Jadi ketemu deh gini buat di studio, biar aja saya beresin sekalian hari ini. Nggak ngisi. Kalo ini apa ya. Ini banyak boksos-boksosnya gitu loh. Ini adalah tempat makan. Nih, kalo mau selamatan nanti bagi-bagi makanan akan pake ini nih. Jadi ini tuh kayak yang kayak gini loh. Oh, tempat bento atau apalah ya. Nanti saya bagi-bagi makanan. Saya pake ini. Oke. Terus ini apa lagi nih? Kayaknya apa laman Brian sih? Oh, ini botol atau botol-botol punya Brian. Jadi dia kan bikin kayak aroma terapi essential oil sendiri. Nah ini punya dia. Oke. Sekarang aja deh. Di frame. Ini foto-foto. Oke. Ini foto juga. Ini foto keluarga waktu nikahan adik saya. Sekarang dibokar dah. Ya ampun. Lihat dong. Buku nyetir. Ini yang packing aneh. Ini sampah. Ini tuh kayak dalemnya tas. Buat dalemnya tas. Kalo misalnya tasnya sedikit mahal. Atau mahal atau apalah ya. Ini buat dalemnya biar tasnya gak lecet atau lusak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ini juga punya Brian. Entah dia mau pakai buat apa ya. Lihat dong ada. Ini nih. Lucu ya. Kecil-kecil banget. Ini punya Brian. Minyak cempaka dari Bali. Waktu itu saya beli. Kayaknya udah expired ya. Ya bener. Ya bener. Expire 2017. Sekarang saya gak pernah pake. Buat lah. Oke. Box ini punya Brian. Yang saya balik-balikin. Bener-bener ngeri pecah. Saya akan masuk-masukin. Saya akan pindahin ke bagian kamar atau workshopnya Brian. Ya. Oke. Ini udah waktunya makan siang. Dan asli sih lapar banget. Ini saya lagi masak yang simple-simple aja. Ini ada terong. Salah pake pan. Mestinya yang kayak penggorengan. Ini malah yang kayak begini doang nih. Yang kayak buat bikin indomie. It's okay. Ini cuma terong aja. Saya kasihin minyak. Nanti dikasihin garam sama merica. Udah gitu doang. Dan itu udah enak menurut saya. Lalu. Ini di oven juga ada. Chicken wings atau sayap ayam. Itu udah hampir mateng. Gitu aja. Masaknya yang simple-simple aja. Nah. Ini dia nih mangannya. Saya sambil. Iya. Chatting. Sama ponak masak. Dan memangnya begitu. Janganlah kesanam hati. Tempuk tangan. Injak kaki tuh ma. Injak bumi. You're happy and you know it's all your feet. Hop. Hop. Ini dia menu makan saya hari ini. Sayap ayam. Sama erong. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenernya sih makannya pake tangan aja. Gak usah pake garpu. Cuman masih panas banget. Tungguin dulu sayap ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Enak. Masya Allah. Dan ini. Bumbunya gampang banget. Cuman bumbu barbecue. Terus dikasih seriraca. Seriraca itu kayak saus pedes. Tapi buatan Amerika. Cuman gak pedes-pedes banget. Ini nih tarungnya nih. Aduh liat. Bismillah. Bismillah. Hmm. Hmm. Saya tuh suka banget sama terong balado. Suka banget. Kayaknya tuh kalo makan terong balado tuh. Cuman pake. Nasi aja udah. Masya Allah enaknya. Cuman ya. Saya gak suka goreng terong. Kenapa? Karena dia tuh nyerap minyak banget. Nah. Waktu saya pindah ke Amerika. Saya robah deh metode gorengnya si terong. Jadi. Hanya kasih sedikit aja minyak. Lalu. Ditaruh di pannya. Atau di penggorengannya. Kalo di Indonesia kan. Dicelupin langsung ya. Di banyak minyak gitu. Kayak direndam. Langsung digoreng satu-satu. Nah. Kalo saya enggak. Semenjak pindah ke Amerika tuh. Cuman diolesin dikit aja. Lalu. Di. Ini deh. Digoreng seperti biasa. Jadi kayak. Kayak model. Bukan ditumis ya. Cuman kayak ditaruh aja gitu. Di atas pannya. Terus juga kalo misalnya. Saya agak males. Saya masukin oven kadang. Baru abis itu dicampur sama. Bumbu baladonya. Bismillah. Hmm. Habis makan. Terus tadi saya lanjutin. Beres-beres. Ini. Hampir sedikit lagi. Jadi. Dapur ini. 80% lah ya. Hampir selesai. Terus Brian pulang. Dan. Untuk pertama kalinya. Kita. Nyijinin. Koko dan Kiko. Wuh. Ini matahari. Koko dan Kiko untuk keluar. Lihat nih mereka lagi main-main di luar. Where are they? Kiko babe. Oh sayang. Koko is coming outside. Like that. Koko. 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 Good job. Dari tadi nih mereka. Nyiumin dari ujung situ. Kesini. Kesini. Eh sekarang kesana. He's good. He's fine. He's like over there. Tuh kan. Koko magitu. I'm afraid that he'll jump. The other side. Koko John. Ini Koko kucing paling reseh. Mau tau banget. I think he will jump to the tree. Koko babe. Koko. Koko. Ini ada. Lebah. Takutnya kegigit nih kucing. Sama lebah. Sekarang dia disana. Kayaknya bikin ngeri ini kucingnya. Kayaknya Brian akan bawa dia masuk. Ini soalnya ini kucing paling kepo sedunia. Koko. Brian nyusul. He's running away. He's running away. Kochan. He's going there. Koko. Akhirnya kucingnya udah pada masuk. Ini Kiko. Kiko is a good girl. He's. Nah ini kalau Koko nih. Kucing reseh. Paling ribet. Sekarang Brian akan masang cat tree-nya mereka. Ini kita lama banget nih masang-masangnya. There you go. But how. Oh. There you go. This is another one. Here. Ini kita udah dari tadi nih masang. Kita gak belajar udah tiga kali pindahan sama cat tree ini. Tapi gak pernah ngasih tanda. Is it look same? Like same? I don't know. It's not. And that's the shorter one. Yeah. This one is the shorter. The one that you see. This one? Yeah. There you go. That's most likely the height we need. Okay. Yeah. Yeah. That's true. That's correct. That looks even now. Alright. I think I'm going to just hold it. There you go. Alright. Alright. Now, look for that. Is it correct one? There's something wrong with this. These are the stairs. Yeah. The stairs have got to go right here. Yeah. So confusing. I'm going to get this thing off. I'm going to get this thing off. Selesai juga. After how many hours? One and a half hours, I think. Oh wow. Selesai juga ya Allah. Terus udah saya tadi vakum nih. Yeah. Dan back soundnya, Koko lagi berantem sama kucing yang ada di rumah sini. Yang jagain rumah ini. But yeah, this is their cat tree. Ini dia lagi berantem. Or lagi adu-aduan. Koko. Alhamdulillah. Kabur. Brian bersin pada kabur. Atau yang satunya kabur. Oke guys, itu dia vlog saya. Brian itu alergi sama debu. Jadi, tadi cat tree-nya itu penuh dengan debu ya. Terus, kayak begitulah dia. Bersin-bersin. Itu dia vlog saya hari ini. Jangan lupa selama seminggu ini saya akan upload vlog tentang video ini. tentang pindahan rumah kami selama seminggu full. Insya Allah saya akan konsisten dan komitmen. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya. Ada di sini ya. Nizar Wogen Photo. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.